Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let's go Let's go Untuk bahan-bahan yang diperlukan Disini saya menggunakan ayam yang sudah dicuci bersih Sebanyak 1,5 kg Dan bahan yang dihaluskan nanti ada 9 siung bawang merah 7 siung bawang putih 3 butir kemiri 1 sendok makan ketumbar 2 ruas jari lengkoas 2 ruas jari kunyit Dan 1 ruas jari jahe Untuk bahan yang dimasukkan saat ditumis nanti ada 2 batang serai yang sudah digeprek 2 lembar daun salam 3 lembar daun jubuk 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Dan terakhir ada 1,5 sendok teh gula pasir Untuk lebih lengkapnya bahan-bahan yang sudah saya sebutkan ada di kolom deskripsi ya Yuk kita ke tahap selanjutnya Sekarang kita haluskan dulu bumbu-bumbunya Disini saya menggunakan blender Kalau teman-teman mau diulek juga gak apa-apa ya Kita akan tumis nih bumbu yang diharuskan tadi Disini saya sudah siapkan minyak panas Sebanyak 5 sendok makan Sekarang kita masukkan bumbunya Oke setelah masuk semua kita aduk-aduk ya Aduk-aduk terus ya biar gak gosong Ini kita masak sampai matang, tanek, harum, dan berubah warna Nah ini sudah berubah warna Sudah matang Sekarang kita masukkan serai, daun salam, dan daun jeruknya Aduk-aduk sebentar Langsung kita masukkan nih ayamnya Lalu kita aduk-aduk lagi Sampai bumbunya merata Lalu sudah rata seperti ini Sekarang kita masukkan air Saya menggunakan wadah bekas blender tadi Agar sisa-sisa bumbu yang menempel Tidak terbuang Beri air secukupnya Sampai sedikit rendam seperti ini ya teman-teman Langsung kita masukkan garam Kaldu bubuk Dan gula pasir Lalu kita aduk-aduk sebentar Ini kita masak menggunakan api sedang Agar ayamnya matang merata Dan bumbunya meresap dengan sempurna Sesekali diaduk Tapi jangan terlalu sering ya Agar tekstur ayam tidak rusak Jika teman-teman punya tutup panci Alangkah bagusnya ditutup nih Masak sampai airnya menyusut ya Ini airnya sudah menyusut Dan ayamnya juga sudah matang Kita dinginkan terlebih dahulu ya Sebelum disimpan dalam wadah Jika teman-teman ingin langsung digoreng Juga gak apa-apa Yang bingung Abis ungkep ayam Ayamnya mau dibuat apa Gimana kalau coba buat ayam kecap pedas manis Dijamin enak banget nih Untuk cara buatnya Tinggal tapping di atas ini ya Ini ayamnya sudah dingin Saya ambil beberapa bagian untuk digoreng Dan sebagiannya saya taruh di wadah tertutup Untuk stok di kulkas Ini bisa tahan sampai satu minggu Jika teman-teman simpan di bagian freezernya Ini bisa tahan sampai satu bulan loh Biasanya saya gak pernah sih stok sampai lama Soalnya ini ayam goreng Kesukaan Abang Ali Pasti cepat abis ini mah Oke begitu teman-teman Cara ungkep ayam yang enak Dan lezat gurih Mantap Ini enak banget Gak keras Cepuk Nyo kita cobain dulu Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillah bang Bang Ali mau coba ini Gimana bang Gimana Enak Mantap Mantap Nih Teksturnya tuh Nih lihat ya Enak banget Kita cobain dulu Bismillah Oke ya Cukup setelian dulu Video kali ini Share ke seluruh media sosial Teman-teman semua Jangan lupa like Comment dan juga subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax